Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia Yang saya hormati Ketua Majelis Permusahabatan Rakyat Republik Indonesia Beserta para Wakil Ketua Yang mulia Ketua Mahkamah Agung Beserta Wakil Ketua Mahkamah Agung Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Yang saya hormati para pimpinan lembaga negara Yang mulia Wakil Ketua dan para Hakim Konstitusi Yang saya hormati Bapak Menko Polhukam Yang saya hormati Yang mulia para Ketua Delegasi International Chief Justice Forum Yang mulia para Duta Besar negara-negara sahabat Yang saya hormati Bapak Kapolri Yang saya hormati Bapak Panglima TNI Dalam hal ini dibagi oleh Kepala Stafmu TNI Yang saya hormati Para Wakil Ketua DPR RI Yang terhormat Wakil Ketua DPR RI Yang saya hormati Ketua Komisi Tiga DPR RI Bapak Bambang Wuryanto Beserta seluruh anggota Komisi Tiga Yang saya hormati Wakil Ketua KPK Yang saya hormati Wakil Ketua Ombudsman Tirut PT POS Perwakilan dari BPKP Perwakilan dari PLPSK Yang saya hormati juga Ketua KPU Yang mulia para Hakim Konstitusi sebelumnya Yang saya hormati Ketua dan Anggota Forum Konstitusi Para mantan panitra Sekjen Mahkamah Konstitusi Dan mohon maaf apabila saya tidak menyebut satu persatu para hadirin Tetapi yang pasti saya menyapa para hari hadirin dengan para yang mulia Termasuk para mitra dan pemangku kepentingan Mahkamah Konstitusi Rekan-rekan media masa Tamu undangan hadirin yang berbahagia Dengan mengucap bismillah Sidang pleno khusus dengan agenda Peringatan ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dibuka dan dingatakan terbuka untuk umum Hadirin yang saya muliakan Pada 13 Agustus 2023 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Genap berusia 20 tahun Sejak resmi dibentuk pada 13 Agustus 2003 Seiring dengan diundangkan Disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Dengan demikian Sudah dua dekade Mahkamah Konstitusi berkiprah Menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya Untuk mengawal dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam momentum ulang tahun ke-20 ini Mahkamah Konstitusi Menggelar peringatan Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekaligus melakukan refleksi Dua dekade Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Untuk itu Pada hari ini Kamis 10 Agustus 2023 Mahkamah menyelarkan sidang klien khusus Dengan agenda Peringatan ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Hadirin Yang saya muliakan Konstitusi Sebagai hukum dasar bernegara Telah menjadi kesepakatan Dan pemahaman bersama Bagi seluruh negara di dunia Pemaknaan tentang konstitusi Sebagai hukum dasar negara Tidak hanya dimaknai Tidak hanya dimaknai ansih Sebagai hak dan kewajiban lembaga negara Dan warga negaranya saja Melainkan juga Memiliki nilai Yang mencerminkan peradaban suatu bangsa Para peneliti konstitusi Telah banyak melakukan riset Tentang sejarah konstitusi Dan bagaimana dampak penaturannya Bagi kehidupan bernegara Sejarah konstitusi Telah menjadi pelajaran akademik Sejak abad ke-19 David Maxwell Walker Dalam buku yang berjudul The Oxford Companion to Law Yang ditebitkan oleh Oxford Universitas Press Tahun 1980 Mendefinisikan Bahwa sejarah konstitusi Sebagai studi yang menjelaskan Tentang asal-usul Evolusi Dan perkembangan sejarah Dari pembentukan Suatu kelompok Atau komunitas Masyarakat tertentu Istilah konstitusi itu sendiri Menurut Anthony Leon Brakdet Diperkenalkan Dan diperkenalkan oleh Henry Hallam Dalam bukunya Yang berjudul The Constitutional History of England Yang diterbitkan Pada tahun Pada tahun Pada tahun 1837 Meskipun Penggunaan istilah ini Dipergunakan Secara Tumpang tindi Dengan sejarah hukum Dan Politik Dari penelitian Tentang sejarah Konstitusi tersebut Para ilmuwan Berpandangan Bahwa Dokumen Konstitusi tertua Yang diundangkan Secara berurutan Dimulai oleh Inggris Pada tahun 1215 Dihitung Sejak Mahnatapa Amerika Serikat Pada 1789 Dengan Bill All Right Selanjutnya Diikuti oleh Norwegia Belanda Belgia Selandia Baru Kanada Luxembourg Tonga Pada abad Ke-18 Namun Ada pula Yang berpandangan Bahwa Piagang Manden Baru Pada Kekaisaran Mandingo Di Afrika Menjadi Salah satu Piagang Konstitusi tertua Di dunia Yang oleh Yunusko Dimasukkan Sebagai Warisan Budaya Tak benda Umat manusia Sebagaimana Ditulis Oleh Sejarawan Mali Yusuf Tasa Sesis Sedangkan Di belahan Negara lain Timur Tengah Piagang Madinah Juga menjadi Rujukan Salah satu Konstitusi tertua Di dunia Yang diinisiasi Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Pada tahun 622 Masehi Kala itu Piagang Madinah Dibuat Untuk Menengahi Semua Suku Dan Kelompok Penting Di Yastrib Madinah Dalam Suatu Bentuk Perjanjian Yang bersifat Formal Dan Piagang Madinah Terdiri Dari 47 Pasal Di antaranya Memuat Kebebasan Beragama Bagi Suku-suku Di Madinah Menjaga Perdamaian Dan Hubungan Kerjasama Di antara Semua Kelompok Konstitusi Sebagai Hukum Dasar Tentu Harus Dipatuhi Dan Dilaksanakan Oleh Seluruh Elemen Kepatuhan Terhadap Konstitusi Merupakan Bentuk Komitmen Dan Penghormatan Terhadap Hukum Dasar Pengabayan Terhadap Konstitusi Akan Merusak Senti Bernegara Bahkan Tatanan Kehidupan Bernegara Dapat Terusak Dan Menciptakan Perpecahan Yang Bisa Berujung Pada Runtuhnya Peradaban Suatu Bangsa Oleh Karena Itu Perkembangan Tentang Bagaimana Pentingnya Konstitusi Dipatuhi Dan Ditegakkan Menjadi Fase Berikutnya Yang Menarik Untuk Dipelajari Hadirin Yang saya Melihatkan Pengaturan Tentang Lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi Di dalam Dokumen Konstitusi Telah Dilakukan Sejak 1920 Di Eropa Cekoslovakia Tercatat Beberapa Bulan Lebih Dulu Dari Austria Yang Mengatur Lembaga Mahkamah Konstitusi Di dalam Konstitusinya Namun Hingga Tahun 1920 Cekoslovakia Tidak Kunjung Melakukan Pembentukan Lembaga Mahkamah Konstitusi Sedangkan Austria Menjadi Negara Pertama Pada Tahun 1920 Memiliki Lembaga Peradilan Konstitusi Sendiri Terpisah Dari Lembaga Peradilan Lainnya Hadirin Yang saya Muliakan Sejarah Konstitusi Di Indonesia Memang Tidak Setua Jika Dibandingkan Dengan Konstitusi Negara Negara Di Dunia Dalam Membangun Peradaban Bangsanya Begitu Pula Halnya Dengan Keberadaan Mahkamah Konstitusi Indonesia Yang lahir Pada Tahun 2003 Namun Konstitusi Indonesia Telah Teruji Dan Mampu Memberikan Alas Dasar Negara Yang cukup Kokoh Dalam Menjaga Keutuhan Bangsa Dan Negara Dalam Perbagai Aspek Begitu Pula Halnya Dengan Mahkamah Konstitusi Meski Tergolong Muda Di antara Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di dunia Mahkamah Konstitusi Indonesia Telah Memberikan Kontribusi Dan Memainkan Peran Penting Dalam Kancah Global Mahkamah Konstitusi Indonesia Telah Memainkan Peran Penting Menjadi Salah Satu Inisiator Terbentuknya Beberapa Organisasi Regional Dan Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Di antara Lembaga Mahkamah Konstitusi Serta Menjadi Tuan Rumah Dalam Berbagai Event Internasional Bagi Lembaga Mahkamah Konstitusi Di Dunia Beberapa Aktivitas Dimaksud Di antaranya Adalah Terbentuknya Association Of Asian Konstitusional Court And Covalent Institution Konferensi Of Konstitusional Jurisdicum Of Islamic Board Penyelenggaraan Kegiatan World Conference Dan Konstitusional Justice Pada Akhir Tahun Lalu Internasional Fall For Paper Dan Berbagai Kegiatan Lainnya MK Indonesia Juga Menjadi Motor Bagi Hubungan MK Asia Dan Afrika AACC Dan CCJA Dalam Mendiseminasikan Pentingnya Peran Penegakan Konstitusi Hukum Dan Demokrasi Di Tengah Tantangan Global Yang Semakin Kompleks Bahkan Dalam Membangun Kerjasama Dengan Berbagai MK Di Dunia MK Indonesia Telah Memberikan Bantuan Yang Bersifat Teknis Kepada MK Negara Negara Sahabat Perihal Penata Laksanaan Administrasi Peradilan Mahkamah Konstitusi Monaco Secara terbuka Mengakui Dan Mengucapkan Terima kasih Kepada MK Indonesia Karena Telah Mengadaptasi Pemanfaatan IT MK Indonesia Untuk Diterapkan Di Lembaganya Kerjasama MK Indonesia Dengan Berbagai Lembaga Internasional Dan MK Di Berbagai Negara Merupakan Cermin Bahwa Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi Indonesia Durut Serta Secara Aktif Dalam Membangun Peradaban Konstitusi Di Tingkat Global Hadirin Yang saya Muliakan Pada Hari Yang Berbahagia Ini Di Usia Mahkamah Konstitusi Indonesia Yang Genap Memasuki 20 Tahun Turut Hadir MK Negara Negara Sahabat Dari AACC Dan CC GA Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Kehadiran Dari Al Jajair Angola Kajakstan Mongolia Namibia Afrika Selatan Thailand Turki Azerbaijan Dan Perwakilan Teri Set Teratap Association Of Asian Konstitusional Or AACC Dan Conference Of Konstitusional Jurisdiction Of Africa CCJ Di Perayaan Hari Ulang Tahun Ke 20 MK Indonesia Semoga Kajak sama Yang telah Kita Jalin Selama Ini Dapat Dipertahankan Dan Ditingkatkan Di Masa Yang Akan Datang Hadirin Yang Saya Melihakan Sebagai Penutup Mewakili Para Yang Mulia Hatin Konstitusi Dan Seluruh Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Saya Mengucapkan Terima Kasih Dari Lubuk Hati Yang Amat Dalam Atas Bantuan Yang Objektif Dan Konstruktif Dari Seluruh Lembaga Negara Di Lingkungan Baik Eksekutif Maupun Legislatif Serta Lembaga Judikatif Dalam Hal Ini Mahkamah Agung Dan Seluruh Kemangku Kepentingan Di Mahkamah Konstitusi Serta Kepada Friends of The Court Mahkamah Konstitusi Perguruan Tinggi Dan Fakultas Hukum Di Seluruh Nusantara Saya Juga Mengucapkan Terima Kasih Atas Jalinan Kerjasama Kolaboratif Yang Telah Terjalin Dengan Sangat Baik Hingga Saat Ini Untuk Itu Pada Ulang Tahun MK Ke-20 Ini Saya Mengajak Kita Semua Marilah Bersama-sama Kita Tingkatkan Komitmen Sinergi Dan Kerjasama Untuk Mewujudkan Peradaban Konstitusi Yang Semakin Kuat Dan Bermakna Bagi Bangsa Dan Negara Tercinta Semoga Langkah Dan Ihtiar Selalu Mendapat Petunjuk Dan Hidayah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Dalam Memujudkan Indonesia Menjadi Negara Yang Sejahtera Adil Dan Ma'amud Demikian Kiranya Yang Dapat Saya Sampaikan Dan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Bilaid Taufik Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekali lagi Atas nama Mahkamah Konstitusi Saya Mengucapkan Terima kasih Sebesar-besarnya Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Para Pimpinan Lembaga Negara Serta Hadirin Dan Tamu Undangan Yang Selama Rintang Dua Dekadi Ini Telah Memberikan Dukungan Bekerjasama Persinergi Sekaligus Memberikan Kritik Dan Saran Demi Kebaikan Mahkamah Konstitusi Kesempatan Pertama Kami Mohon Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Bapak Profesor Dr. Muhammad Sarifuddin SHMH Berkenan Memberikan Sanggutan Ucapan Selamat Dan Doa Serta Harapan Kepada Mahkamah Konstitusi Serang Kepada Kepada Dukbaki Kepada Minion Dukk Dukk Duk. Hw véi Terintang ád Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dan saya muliakan Presiden Republik Indonesia, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak-Profesor Dr. Anwar Usman SHMH, beserta seluruh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang saya hormati Ketua MPR, beserta wakil yang hadir, Yang saya hormati Ketua DPR, atau yang mewakili, beserta para wakil, Dan Ketua Komisi Tiga, beserta anggota yang hadir, Yang saya hormati Pimpinan Lembaga Negara yang hadir pada pagi hari ini, Yang saya hormati Bapak Menko Pulukam, Yang saya hormati Bapak Panglima TNI, atau yang mewakili, Yang kami muliakan, tadi ada Duta-Duta Besar yang hadir, Kami dengar pada kesempatan ini, Dan saking banyak yang sadir, saya mohon maaf, Tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Kalau mau ikut Pak Ketua Mahkamah Konstitusi tadi, Panjang sekali, Jadi semuanya saja saya hangkup, Semua Bapak Ibu yang saya muliakan, Yang saya hormati, yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjarkan puji dan syukur Kira Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas limpan rahmat dan karunianya, Sehingga pada hari ini, Kita semua diberikan kesempatan Untuk hadir dalam acara peringatan Hari Jadi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang ke-20. Saya atas nama pimpinan Mahkamah Agung Dan badan peradilan di seluruh Indonesia, Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 Kepada Mahkamah Konstitusi. Semoga di usianya yang sudah genap dua dasar wasa ini, Mahkamah Konstitusi semakin kuat dan kokoh Menjadi penjaga dan pengawal tegaknya Konstitusi di negeri ini. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, Mahkamah Konstitusi lahir atas amanat reformasi Yang dibangun dari perpaduan tiga unsur kekuasaan negara, Yaitu sebagai menercemin dalam komposisi Sembilan orang Hakim Konstitusi, Yang mana tiga orang diusulkan oleh Presiden Sebagai unsur eksekutif, Tiga orang diusulkan oleh DPR sebagai unsur legislatif, Dan tiga orang diusulkan oleh Mahkamah Agung Sebagai unsur yudikatif. Seperti halnya Mahkamah Agung, Sebagai kakak kandung yang telah lebih dulu berdiri, Mahkamah Konstitusi juga tentu Menghadapi banyak tantangan Dalam menjalankan fungsinya Sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Dinamika perubahan sosial Dan pesatnya teknologi telah banyak mempengaruhi Karakteristik hukum yang berkembang dewasa ini. Namun Mahkamah Konstitusi, Melalui delapan generasi kepemimpinannya, Sejak berada di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Haji Jimdi Asidiki SHMH, Sampai dengan saat ini, Di bawah kepemimpinan yang mulia, Prof. Dr. Haji Anwar Usman SHMH, Terbukti mampu selalu tegak berdiri Dalam menjaga keutuhan negara demokrasi yang konstitusional. Sebagai sesama lembaga kekuasaan kehakiman, MA dan MK Memegang peranan penting Dalam sistem negara hukum, Yaitu menjamin tegaknya hukum dan keadilan Bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, Berdasarkan kewenangan masing-masing Yang terdiatur oleh undang-undang, MA dan MK senantiasa berjalan beriringan Dalam rangka mewujudkan Cita-cita berdirinya negara Sebagai yang dinyatakan Dalam pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Senergi dan komunikasi secara kelembagaan Antara MA dan MK selama ini Terlalu terjalin dengan sangat baik Apalagi kepemimpinan MK saat ini Dijabat oleh unsur dari Mahkamah Agung Yaitu Yang Mulia Prof. Dr. Haji Anwar Usman S.A.M.H. Beliau adalah teman seperjuangan saya Ketika kami masih sama-sama menjadi hakim Di pengadilan negeri Namun beliau perjalanan karirnya Lebih banyak di Mahkamah Agung Sedangkan saya lebih banyak bertugas Di daerah-daerah Takdir Allah telah memanahkan kepada kami berdua Untuk memimpin Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Sehingga keakerapan secara personal Yang telah terjalin sejak lama Saat ini juga telah menjadi keakerapan Secara institusi Di antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Selama kurun waktu 20 tahun Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi Telah banyak menghasilkan Putusan-putusan yang progresif Dan memberi banyak manfaat Bagi kehidupan berdemokrasi Selain itu Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Juga banyak memberikan landasan Tentang keadilan dan kesetaraan Bagi setiap warga negara Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam kaitannya dengan pengujian undang-undang Terhadap undang-undang dasar Memiliki sifat erga omnes Yaitu berlaku bagi seluruh warga negara Sedangkan norma Dalam undang-undang yang telah diuji Dan ditafsir oleh Mahkamah Konstitusi Akan menjadi acuan Bagi putusan-putusan hakim di pengadilan Secara interveter Untuk memberikan keadilan Bagi para pihak yang berperkara Sehingga dalam kerangka negara hukum Antara apa yang diputuskan oleh MK Dengan apa yang diputuskan oleh Lembaga Peradilan Merupakan sebuah simpul Yang saling berkaitan Berdasarkan prinsip kemerdekaan Dan kemandirian Lembaga Kekuasaan Kehakiman Bapak-Ibu hadirin yang saya muliakan Sebelum mengakhiri sambutan ini Saya ingin sekali lagi mengucapkan Selamat Atas prestasi dan capaian Yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Di usianya yang ke-20 Dering doa dan harapan Semoga Mahkamah Konstitusi Semakin kokoh Untuk menjaga Dan mengawal tegaknya Konstitusi Dalam rangka mewujudkan Cita-cita negara hukum dan demokrasi Demi kehidupan Kebangsaan dan kenegaraan Yang bermanfaat Demikian Lebih dan kurang saya mohon maaf Wabila topik ridayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.